Dikisahkan, ada seorang saleh yang menguburkan jenazah saudara perempuannya. Setelah pulang kembali, ia menyadari kalau dompet uangnya telah hilang, mungkin jatuh ketika ia memakamkan saudaranya itu. Karena itu ia segera kembali ke pemakaman dan menggali kembali. Tetapi belum sempat ia menemukan dompetnya kembali, ia melihat nyala api di kubur saudaranya tersebut. Ia ketakutan dan segera menutupnya kembali. Ia menangis melihat keadaan kubur saudaranya itu. Saudaranya itu memang tidak tinggal bersamanya, tetapi bersama ibunya. Segera ia menuju rumah ibunya, dan masih dengan menangis ia berkata, Wahai ibu, beritahukan kepadaku bagaimana amalan saudaraku itu. Sang ibu berkata, ada apa gerangan sehingga engkau bertanya seperti itu. Wahai ibu, aku melihat kuburnya menyala api, kata sang anak. Kemudian ia menceritakan secara lengkap pengalamannya. Sang ibu ikut menangis mendengar cerita tersebut, dan berkata, Saudaramu itu biasa meringan-ringankan, meremehkan, salat dan mengakhirkannya, hingga waktunya hampir habis. Sebagian ulama menyatakan bahwa tidak mengapa salat menjelang akhir waktu, asal belum masuk kepada waktu salat selanjutnya, dan tidak ada maksud untuk menyepelekan salat tersebut, benar-benar karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hanya saja ia akan kehilangan keutamaan salat pada awal waktunya. Nabi Muhammad bersabda, Amal perbuatan yang paling disukai Allah adalah salat pada awal waktunya. Beliau juga bersabda, Keutamaan salat pada awal waktunya dibanding pada akhir waktunya adalah seperti keutamaan akhirat atas dunia. Pada riwayat lainnya. Nabi bersabda, Barang siapa salat pada awal waktunya, maka naiklah salatnya itu ke langit dengan diliputi cahaya hingga sampai diarsi. Lalu ia, salat itu, membacakan istighfar untuk orang yang melakukan salat itu hingga hari kiamat, sambil berkata, Semoga Allah menjagamu, sebagaimana engkau menjaga aku. Jika seseorang itu salat tidak pada waktunya, menunda-nunda hingga masuk pada waktu salat selanjutnya, maka salat itu akan naik ke langit diliputi kegelapan. Dan bila sampai ke langit, ia dilipat bagaikan baju yang rusak, lalu dilemparkan ke wajah orang yang melakukannya itu. Dalam hadit yang lain, Nabi bersabda, Barang siapa yang menghimpun antara dua waktu salat tanpa uzur atau karena meringan-ringankan, menggampangkan, menyepelekan, maka ia telah memasuki pintu dosa besar, Walau alam, terima kasih telah menonton video ini. Semoga menginspirasi. Silahkan like dan share jika suka dengan video ini, dan subscribe channel Nuha Aidi agar tidak ketinggalan video berikutnya.